Ya pasca dikembalikannya izin transportasi berbasis aplikasi online sejumlah masyarakat baik di dalam kota Jakarta maupun di luar menyambut sukacita dimana sebelumnya Jumat pagi Kementerian Perhubungan sempat memberikan larangan keras untuk beroperasi di jalan raya. Ya lalu selang beberapa jam setelah berita tersebut didengar oleh Presiden Joko Widodo, akhirnya Menteri Perhubungan Ignatius Jonan kembali memperlakukan izin transportasi rakyat tersebut. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub sebelumnya telah memutuskan untuk menghapus angkutan umroda 2 termasuk ojek online yang sedang digandrungi masyarakat belakangan ini, dimana masyarakat terasa terbantu dengan adanya layanan ojek online untuk menopang segala aktivitas setiap hari. Mendadak informasi larangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan membuat sejumlah masyarakat gerak. Pasalnya armada sejuta umat tersebut dinilai membahayakan dan tidak diperuntukkan sebagai angkutan umum. Tentu saja hal ini menimbulkan pro dan kontra, baik dari para pengemudi maupun dari para pengguna layanan ojek online. Namun informasi ini sempat sampai ke telinga sang Presiden Joko Widodo. Langsung saja Kepala Negara memanggil pembantunya untuk segera membatalkan peraturan tersebut. Seperti yang dituturkan oleh Endang Wahyu, salah satu driver ojek online yang ditemui di kawasan stasiun Gondang Dia, Jakarta Pusat. Endang menyebut perlu dipertimbangkan lagi, mengingat tingginya antusias masyarakat terhadap kemudahan sarana transportasi berbasis online. Kita ini sudah melakukan ojek online, ini manfaatnya buat masyarakat juga cukup besar. Saya rasa kita kembali lagi kepada masyarakat, kita selling point, ini perlu nggak dilanjutkan untuk ojek online ini. Karena masyarakat ini nggak dibutuhkan. Tergantung ini Pak, kalau memang pemerintah menghapuskan, mau nggak mau saya setuju aja, nggak apa-apa. Tak hanya dari sang pengemudi, sejumlah masyarakat pun tak terima jika peraturan tersebut benar diterapkan. Mereka mengaku tidak setuju dengan penghapusan ojek online yang dianggap memberikan berbagai kemudahan bagi para penggunanya. Kurang setuju ya, karena bisa dilihat dari adanya gojek dan adanya grab bag dan seperti itu, pengangguran itu berkurang. Jadi kalau seandainya nanti service online seperti itu dihilangkan, bagaimana dengan orang-orang yang waktu itu sudah bekerja menjadi tidak punya pekerjaan lagi. Itu harus sangat sekali dipertimbangkan dan dipikirkan. Kalau saya sih sayang sekali kalau dihapus ojek online, soalnya kan ojek online ini kan bantu banget kan. Apalagi kita yang sering pulang malam, perempuan terus sudah gitu. Kalau pulang malam kan tinggal booking, terus janjian di tempat yang ditentuin, datang nggak usah nyari-nyari lagi. Terus kalau udah dihapusin kayaknya sayang banget gitu kan. Tim Liputan MNC Media, Jakarta. Tim Liputan MNC Media, Jakarta.